Intro Yo lanjut Kita lanjutkan lagi polemik Kita membahas tentang gubernur Jakarta Parpol dan kasus hukum Kan gak boleh tadi Pak Margarita ini yang disampaikan oleh Pak Pri ini Data Seperti kata Bung Tobas tadi Sepanjang itu tidak masuk ke aparat hukum Dia hanya tinggal menjadi persepsi dan menjadi opini Bagaimana kemudian itu supaya menjadi kuat? Enggak Ya kalau dia tetap tertinggal di luar Ya akhirnya jadi memang cuma opini saja begitu kan Tapi kita juga mesti jujur bahwa Apertur negara hukum Di negara aparatur hukum di negara kita ini Memang tidak cukup bisa kita andalkan Oke Tapi paling tidak mau mengadu Kalau tidak mengadu Tapi kan sudah mengadu Beliau kan sudah mengadu Sudah sampai pada level penindakan Sudah di KPK Sudah di KPK Sudah di lidiknya sudah sampai di situ Sudah lidik begitu ya Ya tinggal Apakah dia akan naik di lidik Jadi karena itu tidak Begitu ya Nah kemarin ada satu wartawan Dari satu kuran besar Yang nanya ke saya Apa makna dari pernyataan ketua KPK bahwa Belum ditemukan Bukan kasus itu Kasus Senturi Iya Senturi ini secara teknis mudah Katanya begitu Tetapi bayang-bayang di luar ini Bayang-bayang politik di luar itu yang bikin ini menjadi susah Ya Saya kira ini dalam kasus-kasus yang beliau laporkan Termasuk yang lain-lain Kita juga mesti perhitungkan Kalau untuk konteks Pilkada Jakarta seperti ini Bayang-bayang politik macam apa Yang kemudian membuat KPK tidak bebas bergerak Enggak juga Kalau dia mau masuk Ya masuk saja Tadi KPK kan memang selalu jago pada yang kecil-kecil saja Yang baju politiknya kecil Kalau baju politiknya besar Dia enggak bakalan Jadi kalau Ahok nanti independen Tanpa partai Enggak Enggak Salah besar kalau kita melihat dia seorang diri seperti itu Anda enggak bisa dalam politik real Anda enggak bisa lihat dia seorang diri seperti itu Enggak bisa Seperti yang Cepopong bilang tadi ya Saya setuju Ada orang di belakang Seribu persen saya setuju Oke Jadi Anda enggak bisa mempertimbangkan Oh enggak Oh enggak Konyol itu kalau bilang Pak Hock maju independen Dan dia sendiri dong Atau sebatang kara Atau dengan keluarganya doang Yang mempertimbangkan atau memikirkan itu Enggak Di luar dari parpol Kelompok-kelompok apa yang Pasti akan mendukung Di luar dari parpolnya Pak Saya tidak tahu ya Saya tidak tahu mungkin beliau lah yang paling tahu Karena beliau kan sudah jelas Karena sebagai pendukung Pak Hock Kan beliau mesti memetakan ya Siapa-siapa saja yang dipilih sana Siapa teman strategisnya Siapa teman taktisnya Dan macam-macam kan Beliau mesti petakan dong Oke Ya Ahok memang ingin memimpin lagi itu Benar dan wajar Kalau ada orang punya keinginan untuk memimpin satu daerah Dan dia ingin berbuat untuk masyarakat itu wajar Tapi yang paling penting kan Sangat wajar juga kalau misalnya Pak Jokowi memberikan dukungan ke beliau Saya dengar di Pak Yaksa Daud bilang Pak Jokowi memberikan dukungan Wajar juga Wah menurut saya begini Nah ketika Pak Jokowi memberikan dukungan Itu sebagai orang politik mesti dikenali Tapi yang paling penting kan Betul-betul mesti dikenali Yang paling penting Apa sebenarnya motif kita untuk mendapatkan kekuasaan Apakah untuk diri kita sendiri pribadi Atau untuk kepentingan kelompok Ataukah untuk kepentingan yang lebih luas Untuk kepentingan masyarakat Nah yang ada di Ahok ini Menurut penilaian kami Kita boleh berbeda Ya menurut penilaian kami Dia ingin meraih kekuasaan Ya untuk berbuat bagi masyarakat Ini agak konyol yang Fit bilang ini Karena kenyataannya begini Luahok itu bilang APBD itu lebih baik saya tahan Tidak gunakan Tidak realisasikan Daripada realisasikan dan korupsi Artinya kalau tidak realisasikan Tidak ada pembangunan Bagaimana caranya negara membangun Kalau tidak pakai APBD Anda pakai dari siapa? Pakai dari cukup Di Jakarta bisa APBN No, 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 no APBN itu untuk kerja Sudah embed di dalam APBD Kalau APBN kerja pemerintah pusat Nah di daerah Mereka yang di lorong-lorong Di gang-gang Itu dibangun dengan APBD Oke Jadi kalau APBD tidak dipakai Bagaimana caranya Anda Menyesedaterakan rakyat? Dari mana ceritanya itu? Bagaimana Anda capai tujuan bernegara? Kalau uang cukup Di mana salahnya? Haa Bukan gitu Hal lain lagi itu Nanda ini Rapotnya Ini benar Ini kaitanya rapot Ini kan rakyat Jakarta Jadi Ini memang Strateginya mirip Pak Jokowi Ahok ini Menurut saya ya Saya menilai ya Pengamat ya Itu sukanya Mesti ada tayangan Before and after Sebelumnya Kumuh menjadi baik Itu cuma gang-gang Itu yang dilihat oleh masyarakat Di nilai bagus Memang bagus Sungai itu bagus Rumah susun Dan kalau Boleh jujur Nah juga tanya Ahok Pak Bri Buku-buku Pak Bri itu Semua saya baca Oke Dan itu ada di Nah Saya kakan katakan Jadi gurunya Pak Ahok itu Pak Bri? Bukan Maksud saya Saya suka Ada yang tidak suka Tadi ketidakjujuran Oke Dan itu Terus ada lagi mas Melihat prestasi gubernur itu Itu bukan yang Yang bersih-bersih gitu itu Ada lagi yang namanya rapot Namanya lakip Laporan akuntabilitas kinerja provinsi Itu gubernur Tapi kalau kebersihan itu cuma kepala jelas kebersihan mas Oke Laki PDK yang ngerti nilainya Berapa Pak? Cuma dapat CC 58 Oke Nomor 18 di bawah Kalimantan Tengah Itu nilai gubernur Sebenarnya menurut saya Baik Gitu Oke Pak Masih tetap mau milih Ahok? Belum Masih tetap dukung Lupa Orang-orang kan lupa tadi kan Dengan partai tadi Dikonfrontasikan dengan PDIP Kalau gak nyalonin dia Saya ini orang PDIP Asli lah orang Solo gimana Kalau gak PDIP Cuma waktu pemilu nanti Pilkada Pegup ini Kan gak ada gambar PDIP Adanya gambar Ahok Ya udah milih Ahok aja Kalau PDIP nyalon yang Usung yang lain Kalau dia nyalonin yang lain Tetap ada hak Ya ahok lah Gimana Dia ganda Coba Coba Ini pilihan teman Jangan-jangan Jangan mata-mata Ini udah soal pilihan Sudah gak bisa Ini terlalu propaganda Kata-kata ini Terlalu mengarahkan Saya gak setuju Gubernur DKI Gitu ada Gubernur DKI Iya kan ada nama-nama yang lain Kenapa itu Yang disebut Iya Jadi kalau saya tadi Mas Latif Sempet bilang kan tadi Ini di bawah Mas Latif siapa? Latif bukan Lantif Lantif Di Jawa Lantif Yang bilang Terantif siapa? Di balik semua ini Ada Bayangan politik Macam apa? Jawabannya adalah Macam-macam Karena banyak sekali Yang punya kepentingan Persoalan mencari orang jujur Saya kira orang jujur Tidak perlu dicari Yang harus dicari Itu orang hilang Apalagi Apalagi orang hilang ini Adalah tergolong orang yang jujur Jadi susah Kalau kita sudah merasa Kehilangan orang yang jujur Kita cari Di sini baru terasa Seperti lagunya Bang Haji Kalau sudah tiada Baru terasa Bahwa kehadirannya Sungguh berharga Sungguh berat Aku rasa Ini lima menit loh lagunya Jadi di sini Pak Margarito nunggu loh tadi Refnya itu Begini Pak Margarito saya kira Bapak saya sarankan Ke rumah saya Ambil aja sidi saya Oke Apa? Bisa membuka diri Ini tadi belum jawab loh Ya kenapa? Persoalannya apa? Saya kan cuma menjelaskan Bahwa itu pun bisa menjadi lagu Terkemudian Arusnya lebih bersih Lebih jujur Dari segi hukum Bisa ini Ini kan penjelasan kepada masyarakat Dan menurut saya Ini keberhasilan ke semuanya Kalau bisa menjadikan Ini momentum yang benar Mencari pemimpin yang jujur Ada data yang tidak Kita sampaikan Kita keluarkan Bumat kita bahwa Ternyata Sah-sah aja Misalnya ada peraturan dirubah tadi Untuk apapun juga kualitasnya Tapi secara hukum sah Nah ayo kita coba Semuanya ini menjadi bagian yang Indah untuk pemilihan nanti Ini bukan soal milih Hanya nyoblos ahok Jadi bukan soal kultus Harus kesiapan Yes Kalau ini bisa terbuka Itu baru keren Iya Itu bagus Itu bagus Memang kalau Kalau kita ingin memberikan Pembelajaran politik Pada masyarakat Yang kita diskusikan Memang harusnya Ya program Ya kemudian Keberhasilan Kita bisa diskusi disitu Apakah ada Yang berpendapat bahwa Tidak berhasil Ada yang berpendapat berhasil Itu bagus Daripada Makanya daripada Yang didiskusikan Soal latar belakang Sara misalnya Dan itu menurut saya Untungnya malam ini Tidak ada yang membahas tentang itu Itu bagus Menurut saya Soal lakip tadi Berarti bisa di Lakip Laporan Itu dari Menteri PAN Itu DKI itu nomor 18 Di bawah Kalimantan Tengah Menurut saya Bagus untuk kita diskusi Itu sesungguhnya Itulah rapot Seorang gubernur Kalau kebersihan Itu rapotnya Kepala Dinas Kebersihan Kalau pengusuran Kepala Trump Team Itu perintah gubernur Itu perintah gubernur Bagaimanapun ya Kita bicara soal kebersihan Soal pelayanan kesehatan Soal pelayanan birokrasi Misalnya di kelurahan-kelurahan Itu juga Didasarkan pada sosok kepemimpinan Kalau pemimpin di atasnya Tidak bisa membuat itu Menjadi lebih baik Ya sama juga Hancur-hancur juga Nah tapi beberapa hal Yang kemudian juga membuat Masyarakat Banyak yang mendukung Ahok Itu karena merasakan langsung Dampak dari Apa yang telah diperbuat oleh Ahok Ya kalau kita ke kelurahan-kelurahan Misalnya Dulu Tidak dilayani Pada Nyantai-nyantai Sekarang kita datang Seperti pelayanan yang memang Sangat profesional disitu Semua Merasa terlayani Ketika ada persoalan Pelayanan kesehatan Semua juga merasa Puas Kemudian juga Di jalan-jalan Sebentar saya belum selesai pak Ketika di jalan-jalan Kata itu boleh nyaut Waktu pak Ya tapi saya selesaikan dulu Ya di mana ya Ya saya selesai dulu Jadi Sayangan dulu ya 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 Misalnya kita sekarang Kalau kita jalan-jalan Kita suka menemukan Apa Pasukan orangnya Ya Dibersihin semua Itu orang Terasa Memang terasa Ya terasa itulah Yang membuat Akhirnya oh ya Memang kita butuh Memang ada perubahan Di era ini Betul Kalau nggak ada perubahan Ya buat apa orang Menurut Namanya Pak Iskawa Haji Ada lagi mas Belum cerita Beberapa Ya baik pengusaha Memang tidak Itu ngurus IMB Itu lebih lama Daripada dulu Karena satu pintu Berjubel Itu keluhan juga Iya Padahal katanya Harus sekian hari Itu keluhan mas Oke Kan bisa diusul Itulah masuk Dalam lakib Oke Akuntabilas kinerjanya Cuma 58,8 CC Mungkin perlu dikasih Kesempatan dua kali Biar jadi 80 kali ya Tapi itu tadi Karena yang dilihat itu Cuma Before Before And after Baik Oke Belum terakhir kan Belum Begini Dengan adanya Tayangan Ahok Kemarin di Metro Malam Sekarang di Ainews Yang diuntungkan siapa Coba Menteri Kesehatan Orang lupa Kepada naiknya BPJS Uah Terima kasih.